Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang dunia dan akhirat dunia dan akhirat tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihal iman ngobrol prihal Islam sambil santai aja dulu ya tidak usah terburu-buru dan untuk memahaminya harus diresapi dengan rasa Hai ketika orang berbicara tentang dunia dan akhirat Hai konotasi dari kata dunia mungkin semua orang berpikir adalah kehidupan sekarang ini yang sedang kita jalani yang sedang anda saksikan sedangkan pengertian akhirat pada umumnya yang dibayangkan orang dan yang didoktrinkan oleh doktrin-doktrin agama atau dogma ini adalah kebanyakan alam setelah kematian jadi ketika berbicara dunia berarti tentang keadaan saat ini tapi ketika berbicara akhirat selalu diartikan alam setelah kematian padahal pengertian akhirat bukanlah alam setelah kematian Hai justru pengertian yang disebut akhirat itu alam dunia ini sekarang dalam keadaan sekarang ini Hai keadaan apa yang anda rasakan tapi pengertian ini sudah menyimpang dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad dulu ibaratnya Nabi Muhammad menyampaikan pesan kenapa ular nggak dikasih kaki bayangan orang mungkin Oh seperti naga kalau dikasih kaki atau seperti kadal seperti komodo padahal maksudnya adalah kalau dikasih kaki pasti ngigit coba aja ada ular di depan anda terus kaki kasih kaki anda pasti ngigit Hai nah ini pemaksudannya apa yang disampaikan belum tentu sama dengan apa yang dipahami dan ditangkap oleh orang-orang di zaman sekarang apalagi pesannya berantai sudah beribu-ribu tahun yang lalu jelas pemahaman tentang akhirat yang dimaksud orang sekarang berbeda jauh dengan apa yang dimaksudkan oleh rosul yang sesungguhnya tentang yang tentang akhirat itu sendiri Hai dan anehnya para ahli kitab selalu mengartikan akhirat ini kematian Hai padahal akhirat bukanlah kematian kalau dunia benar dunia itu adalah alam yang sedang kita jalani saat ini tapi akhirat juga benar adalah alam yang sedang kita jalani bedanya tipis kalau dunia ada danayadnu yang artinya yang terdekat dengan mu tapi yang terdekat bukan art berarti yang di dalam yang dekat bisa jadi adalah sesuatu yang di luar dirimu di samping di depan di belakang ya maksudnya ada masa lalu ada masa sekarang ada masa depan jadi yang terdekat adalah adalah apa-apa yang ada di luar dirimu yang terdekat dengan pikiran bahkan memori tentang masa lalu masa depan masa sekarang itu adanya di pikiran jadi sebetulnya manusia itu adalah mahluk mahluk cahaya yang terjebak oleh waktu dan adanya waktu karena adanya pikiran itu yang terdekat dengan pikiran adalah dunia dunia danayadnu yang berarti yang terdekat dengan akal pikiranmu sesuatu yang di luar dirimu jadi dunia itu bukan berarti keadaan dunia ini dan akhirat juga setelah kematian bukan dunia ini adalah keadaan di dalam dunia ini keadaan saat ini tapi sesuatu di luar diri sedangkan akhirat bukan kematian tapi keadaan di dunia ini saat ini tapi yang di dalam dirimu yang kau rasakan jadi akhirat adalah akhir dari perjalanan jiwa akhir dari perjalanan jiwa bukan kematian nah ini dulu saya pernah protes ketika ada ustadz yang mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik di dunia maka kita akan mendapatkan imbalan di akhirat saya protes kan kalau begitu Tuhan ngutang dong sama manusia padahal kan di ayatnya udah jelas Tuhan seamat cepat hisabnya nah kalau diartikan akhirat setelah kematian kita berbuat baik di dunia baru setelah baru mendapatkan imbalan setelah mati karena akhiratnya diartikan kematian lah kasihan kakek saya yang nanam padi kalau seandainya akhirat dari padi itu kematian berarti panennya nanti nunggu mati dong terus kasihan yang nanam jagung yang harusnya 4 bulan akhiratnya jadi nunggu mati akhirat disitu bukan berarti setelah mati tapi akhir dari apa yang kita lakukan misalnya jika anda menanam jagung maka akhirat dari pohon jagung dan anda panennya adalah 4 bulan nah sekarang saya menonjok seseorang maka akhirat dari perbuatan yang saya lakukan akan berakhir dalam 2 detik atau 3 detik kemudian yang saya tonjok akan menonjok lagi saya itulah apa yang saya tanam maka apa itu yang akan saya dapat apa yang saya lakukan maka akhirnya akan kembali lagi ke diri saya jadi kalau saya nonjok orang ke mukanya mungkin orang tersebut 2 menit kemudian dia akan kembali membalas menonjok saya lagi jadi akhirat tidak harus menunggu kematian bukan selalu harus diartikan kematian tapi anehnya lagi doktrin agama menyatakan akhirat setelah mati padahal akhirat bukan setelah mati kalau seandainya kalian berbuat baik tapi akhiratnya itu adalah kematian ya berarti Tuhan ngutang terhadap perbuatan baikmu baru dapat imbalan setelah mati tapi akhirat disini bukan kematian bukan setelah mati akhirat ini adalah akhir dari apa yang kita perbuat kalau kalian nanam jagung maka akhirnya akan menuai jagung dan umur jagung 4 bulan akhirat bagi jagung 4 bulan saya menonjok orang satu menit kemudian orang tersebut kembali refleks menonjok saya lagi itulah akhir dari apa yang saya tanam maka itu yang saya tuhai apa yang saya lakukan maka itu pula yang akan kembali ke saya pada akhirnya jadi akhirat tidak selalu diartikan setelah mati tapi bisa satu menit kemudian satu detik kemudian kalau akhirat selalu diartikan kematian saya menonjok orang ya saya tenang aja karena dapat balasannya setelah mati dan orang tersebut tidak perlu membalas nah akhir disini bukan kematian akhirat itu adalah apa yang akan kembali ke rasa diri kita jika anda menghina orang lain maka orang pun akan menghina lebih sadis lagi kepada diri kita itu apa yang akhirnya akan kita rasakan kalau anda berbuat baik akhirnya anda akan merasakan ketentanan dan kedamaian jika anda berkorban maka akhirnya anda akan merasakan kedekatan jiwa anda kepada Tuhan jadi akhirat juga sekarang karena ketika Tuhan menyampaikan wahyu melalui Nabi Muhammad Nabi Muhammad mengatakan itu mengatakan tentang dunia dan akhirat bukan tentang sesuatu di luar diri bukan sesuatu tempat setelah kematian bukan dunia itu adalah yang terdekat dengan kita yang di luar diri dunia itu sesuatu yang di luar diri sedangkan akhirat ada sesuatu yang ada di dalam diri keduanya dekat baik dunia ataupun akhirat bedanya dunia di luar diri akhirat di dalam diri jadi jika seseorang mengejar dunia berarti dia mengejar sesuatu di luar diri seperti mencari harta maka dia akan tersesat tidak akan menemukan jalannya kembali ini contoh seperti seorang kakek-kakek yang kehilangan uangnya seratus ribu satu lembar di dalam rumahnya yang tidak punya listrik tidak punya lampu neon karena udah siang jam 9 si kakek itu keluar rumah untuk mencari uangnya yang hilang di dalam rumah orang menanya kakek lagi nyari apa ya lah saya lagi nyari uang katanya yang hilang di dalam yang hilang kata orang lagi lah hilangnya di mana di dalam rumah kenapa mencari keluar rumah keluar diri oh kan di luar katanya udah terang kenapa nggak mencari ke dalam di dalam kan gelap ketahuan lah kan ada korek misalnya ada lampu neon oh saya belum bayar listrik katanya gelap ya udah pakai korek aja yang kakek pakai untuk merokok kan kakek yang merokok pasti punya korek oh iya iya saya yang merokok pasti pakai korek kan akhirnya si kakek-kakek itu nyari koreknya tapi kan korek terbatas panas kalau dipegang akhirnya dia nyari-nyari media untuk dibakar nah dia ketemu di bawah kolom kursinya itu di dalam rumah ada kertas nih akhirnya dia bakar si kertasnya dia terus nyari-nyari dengan dengan keterangan dari kertas misalnya nih dia nemu kertas dalam kegelapan di bakar sama dia nyari-nyari uang yang hilang ah nggak ketemu juga sementara kertasnya udah mulai habis akhirnya dia keluar ketika dia keluar rumah karena di luar udah terang dia dapati ternyata kertas yang dibakarnya itu adalah uang yang dicarinya itu kertas yang dibakarnya itu sebagai media penerang itu adalah uang yang dicarinya seperti itu orang yang mencari dunia keluar dirinya dia akan tersesat dan dia akan dibodohi ketika dia terus mengejar uang terus keluar dirinya sampai nggak tahu waktu nggak nggak tahu tempat dan lain sebagainya mengorban segala hal untuk mendapatkan uang itu setelah dia mendapatkan banyak uang nggak tahunya sakit karena waktu mencari uang dia nggak memperhatikan kesehatan dirinya akhirnya uang itu habis lagi dipakai untuk berobat itu perumpamaan orang-orang yang bodoh jika mencari kebahagiaan keluar dari diri kepada dunia yang di luar diri maka dia akan bodoh begitu pun mencari Tuhan keluar diri menyembah sesuatu di luar diri menghadap sesuatu arah itu adalah kemusrikan adalah kebodohan atau kejahiliaan karena dia tidak akan menemukan kebahagiaan sampai kapanpun nah makanya yang terpenting itu yang harus dilakukan itu adalah mengejar akhirat dulu yaitu di dalam diri yang paling dalam kalau ini syariat duniawi tarekat lebih dalam lagi hati hakikat adalah rasa diri itu sesuatu yang di dalam diri jadi yang disebut dengan akhirat itu adalah syariat akhir dari perjalanan hidup manusia bahkan ketika manusia tidak sempurna dalam perjalanan spiritualnya maka dia akan kembali lagi reinkarnasi lagi sampai akhirnya dia menemukan akhirat akhiratnya itu adalah berserah diri karena akhirat itu adalah akhir dari segala perjalanan hidup akhir dari segala pencarian karena di dalam ayatnya karena di dalam ayatnya juga jelas islam islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi dari islam artinya berserah diri itu paling akhir akhirat tidak ada ibadah lagi yang paling totalitas kecuali berserah diri itulah akhirat jadi akhirat bukan berarti setelah mati tapi akhir dari perjalanan jiwa kita untuk menemukan jalan kembali yaitu dengan cara berserah diri kepada Allah akhir dari perjalanan Adam dan Nawa yang akhirnya bertemu di padang Aropah barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya itulah akhirat akhir dari perjalanan Adam dan Nawa yang akhirnya bertemu lagi kembali di padang Aropah Aropah disitu adalah padang pengenalan jati diri itu akhir dari perjalanan hidup jadi kalau kalian mencari dunia tanpa akhirat maka seperti kakek-kakek yang mencari uang di dalam kegelapan dan uangnya itu dipakai media untuk penerang itu adalah kebodohan atau terus mencari uang keluar dirinya mengejar uang gak tahunya ketika uang didapat sakit akhirnya sia-sia jadi kalau kita mengejar sesuatu keluar diri kita akan disibukan dengan pekerjaan tidak ada habis-habisnya tidak ada puasnya mencari dunia sesuatu di luar diri itu sama dengan seperti memakan kuaci satu ember kenyang kagak pegel iya tapi kalau kita mencari sesuatu yang akhirat penyerahan diri kepada Allah akhirnya itu adalah penyerahan diri kita akan merasa tenang damai dan rilai karena itulah akhir dari perjalanan jiwa karena ketika kita dilahirkan sebelum dilahirkan kita pernah berjanji kepada Allah bahwa akan tunduk dan taat dan akan ibadah setia hanya kepada Allah dan akan berserah diri pada Allah tapi ketika lahir ke dunia lupa dengan janjinya itu maka yang tadinya din menjadi dain menjadi hutang kita tetap punya hutang karena apa? karena janji kita tidak ditunaikan ketika lahir ke dunia apalagi setelah mengenal agama didoktrin dengan penyesatan yang membelok-belokan pengertian yang sesungguhnya dari akhirat akhirnya kita perlu menemukan untuk jalan kembali kepada Allah itulah akhirat jadi akhirat itu adalah Islam akhir dari perjalanan jiwa itu adalah berserah diri jadi akhirat itu Islam akhir perjalanan dari jiwa itu adalah menemukan jalannya berbakti kepada Allah dengan cara berserah diri kepada Allah dengan cara Islam berserah diri jadi Islam itu bukan agama bukan golongan tapi Islam itu adalah tingkat akhir dari perjalanan yang dicari oleh umat manusia untuk kembali kepada Allah karena hanya dengan berserah dirilah manusia bisa kembali tapi berserah diri otomatis ini melalui sebuah proses yang tidak semudah itu tidak semudah membalikan telapak tangan itulah akhirat jadi akhirat bukan dunia setelah kematian dan ini hanya dilakukan dan hanya diserukan kepada orang ya ayuhalladina amanu hei orang-orang yang beriman tidak diseru untuk untuk binatang tidak diseru untuk tumbuhan Tuhan tidak menyeru tumbuhan tidak menyeru benda tidak menyeru hewan tapi menyerunya ya apa ya ayuhalladina amanu orang-orang yang beriman ya ayah Tuhan nafsu mutmainah irji'i larodiki rodiatamardia padholil jannah hei orang-orang yang berada di nafsu mutmainah maka kembalilah ke dalam jannah kembalilah kepada surga ku kembalilah kepada ketenangan jiwa yang abadi dengan cara berserah diri itulah jannah itulah surga jadi surga itu adanya di akhirat adanya di dalam jiwa akhirat bukan kematian akhirat itu adalah jiwa akhir yang dicari dalam jiwa itu adalah berserah diri kepada Allah jadi akhirat itu adalah dinul islam jiwa yang berserah diri kepada Allah jadi akhirat itu adalah budi dharma penyerahan jiwa kita kepada Allah karena dengan berserah diri kepada Allah atau dinul islam atau budi dharma maka jiwa kita akan menukukan kedamaian dan ketentraman setelah itu maka dunia pun akan mendekat kalau kita lebih mengutamakan dulu akhirat bukan ngejar dulu dunia bukan ngejar dulu keluar kalau ngejar keluar kesahasar jadi cobalah kembali kejar dulu kembali ke diri seperti Adam dan Hawa yang akhirnya yang akhiratnya kembali bertemu di padang Arofa Arofa napsahu fakot Arofa rebahu itulah pengertian akhirat yang sesungguhnya jadi dunia itu adalah sesuatu di luar diri kita sedangkan akhirat adalah sesuatu di dalam diri kita yaitu jiwa jadi dunia dengan akhirat bukanlah tempat bukanlah hayalan dan imajinasi sesuatu setelah mati akhirat itu bukan masih di dunia juga dan saat ini juga jika kalian sebelum mati tidak menemukan akhirat maka merugi maka temukan akhirat kalian sebelum mati karena kalau sebelum mati kalian tidak menemukan akhir dari perjalanan jiwa untuk berserah daripada Allah maka itu suatu kerugian yang besar karena dia akan terus bereinkarnasi terus bereinkarnasi ya reinkarnasi itu adalah produk ulang produk gagal karena apa karena dia belum sempurna jiwanya maka dia belum menemukan akhirat yang sesungguhnya maka dia akan kembali lagi kepada pengulangan dan pengulangan maka temukan akhirat sebelum mati jadi akhirat bukanlah kematian akhirat ada saat ini juga di dunia juga dan apa yang anda rasakan saat ini akhirat adalah akhir dari perjalanan jiwa untuk kembali kepada Allah yaitu dengan cara berserah diri kepada Allah atau Islam kepada Allah atau buddhidharma atau dinul Islam jadi dunia adalah sesuatu di luar diri kita akhirat adalah sesuatu di dalam diri kita yaitu jiwa dunia dan akhirat bukan sesuatu di luar atau tempat yang kita bayangkan setelah kematian bukan dunia dan akhirat adalah saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesedihan yang menonton video saya dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih